Ya, sekaligus aku cita lagi kan. Silahkan, ada saksi yang berkesan dari masyarakat. Terima kasih yang mau ya, kami menghadirkan dua saksi. Silahkan mandi. Apakah saksi mengatakan bahwa terdapat memiliki uang hal itu? Apakah saksi juga memiliki uang hal itu? Apakah lokasinya bersamaan dengan berapa? Berapa luasnya? Kalau luas total kebun itu sekitar 140. Sekitar 140 hektare. Apakah sebagai lokasinya di mana? Di Kabupaten Kontansi, di Sabu Kabupaten Kontansi. Apakah pernah dibicarakan dengan saudara yang berdakwa atau dengan berkandungan saksi yang lain sebagai sesama pemilik yang 140 hektare ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Tadi saudara saksi jelaskan bahwa luas lahan kebun sawi di Kabupaten Kontansi ini itu 140 hektare. . Ada berapa orang pemilik lahan itu? Pemilik lahan itu awalnya waktu kami ke tahun 2006 membuka kebun itu itu ada 12 orang. Kemudian dalam perjalanannya tajuan beli dengan pemilik seseorang pemilik seseorang. Orang milik bersama Bisa jelaskan siapa aja itu Sebagian besar pemilik itu Kawan-kawan di presen Pak Kuntas Pertangian Ada Ibu Wardati Ada Ibu Murnyati Ada Bu Depi Rosi Ada Bu Nusrahiti Ada saya sendiri Ada Pak Bulat Kemudian ada Pak Safrinal Ada Pak Aslim Rasat Kemudian ada Pak Muntah Rahmat Tapi ini diberkainya itu kepada anaknya Novia Reiko Jadi ada resiko sepuluhan Menurut saksi Apakah kalau Kebun ini dialihkan Jadi APL itu ada Manfaatnya Pemegang atau pemegang Saya rasa gak ada masalah Ada keman-man sama aja Dari 2006 sampai sekarang Gak ada masalah apa-apa Iya Pengaturan saksi apakah Saudara terdapatnya Sudah kenal atau Mungkin Punya hubungan dengan Anas Matmun Sepertinya kalau kami Semua cukup tahu lah Kalau bahwa Pak Bulat itu Sangat dekat dengan Pak Anas Matmun Karena Beberapa kali Sekarang bisa pertemuan Ada apa Bicara Pak Bulat Dipanggil Pak Gubernur Dia punya hubungan yang sangat dekat Sehingga pun Memuang-muang kejadian pun Ketika kejadian ini heboh Kita dikotakan baru Jadi Sebuah ketawaan Pak Buyen Berkok bisa Pak Bulat Menyembok Pak Gubernur Jadi Yang ada Yang ada Pak Gubernur Bukan pakai Pak Bulat Nah Jadi Kami sendiri Berkara Karena kami Tahu betul bagaimana Kedekasan Keselarian Pak Bulat Dengan Pak Gubernur Ini kasus Buyen namanya Gimana ceritanya Pak Bulat Nuap Pak Gubernur Kalau mau nuap Ngapain di Jakarta Itu cerita-cerita yang Berjati Kami begitu Di masyarakat Rasanya Orang yang bisa Masuk ke kamar Pak Gubernur Ya Pak Bulat Ngapain Kalau nyobok Terus di Jakarta Bahasa Melayu Kami Pak Rasanya Licin anak tanggal Pak Gubernur Oleh sepapak Sepatu Pak Bulat Apakah saksi Mengetahui Tata-tata ini Selain memiliki Atau mengolah Kebun salit Yang di Kuangkas ini Juga memiliki Kebun salit Di tempat lain Bukan yang lain Di mana Di mana Di Rokadilir Bapak Insinyur Bulat Maduro ini Dia ini Akademisi Akademisi dari Universitas Undri Tetapi beliau Terjun langsung Memberikan Keilmuannya Kepada Para petani Sehingga kami Di Rokadilir Memang Sangat mengenal Hasil-hasil penelitian Beliau Baik dalam Mempenuhan negeri Sehingga beliau Sebagai bapaknya Sawit Riau Jadi banyak Membantu Petani dalam Penyeluhan Dan segala macam Nah itu bagian dari Program Apkas Indo Untuk meningkatkan Kesejahteraan Tetanis Sawit Suadaya Yang banyak Memiliki masalah Nah jadi Begitu di Apkas Indo Nah Apkas Indo Sudah diatur Di ADIRT Bahwa Dana operasional Itu berasal Dari para pengurus Dari donatur Jadi tidak terkait Dengan Bantuan APBD Atau APBN Jadi memang Organisasi yang Terlepas dari itu semua Terima kasih Selanjutnya Apakah Sebagai Sama pengurus Pernah Membahas Masalah Arif Muski Atau berkaitan dengan Suat Suat Mainwood 673 Tidak Tidak Apakah pernah Bicara Anda Tidak 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 Saudara Saksi Rilo Kalau Pengaturan Saksi Bagaimana Hubungan Pak Bulat Tidak 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 Ya memang Sepanjang Yang Saya Tidak 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 Namanya Pak Bulat Itu Memang Sangat Dekat Dan Pak Gubernur Kalau Saya Mengalami Langsung Karena Kami Sering Merapat Organisasi Jadi Kalau Saya Menganggap Gubernur itu kan levelnya tinggi Dengan Beliau Sifat 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 Jadi Kedokter bareng Naik mobil bareng Gitu kan Beli handphone bareng Ini yang saya tahu Gitu kan Makan bareng Sehingga Makan juga disampai Sehingga Mungkin Hari-hari Gubernur itu Tidak Bulatnya Bersama Gubernur Jadi Memang Kami Kami Menanggap Ini Bapak Tengah-tengah Sangat dekat Sangat dekat sekali Menanggap